cara menggunakan headset bluetooth ya jadi untuk sahabatku yang mungkin tidak paham mungkin baru membeli headset bluetooth bagaimana untuk cara menggunakan headset bluetooth ya atau earphone bluetooth ya untuk karena sangat mudah sekali ya saya sarankan kalian bisa keluarkan untuk headset kalian dulu ya keluarkan dari kotak untuk kotaknya itu kan dihensitkan itu untuk cc untuk moses headset kita setelah itu keluarkan dulu headset kalian dua-duanya di kotak tersebut ya setelah kalian keluarkan saya sarankan untuk sahabatku bisa mengaktifkan biasanya kalau di inset itu disininya di inset sininya itu ada on offnya ya selanjutnya sahabatku bisa mengaktifkan dengan on offnya biasanya untuk kanan dan kiri ada non-off on offnya sendiri-sendiri ya silahkan kalian aktifkan semua saja on off di headset tersebut ya atau ada juga on offnya itu menyambungnya di headset yang satunya ya jadi kita hanya menyalakan satu saja tapi kalau di headset kita ada on offnya semua di hp-a dan hp-cb kalian bisa aktifkan semua headsetnya silahkan aktifkan saja laku aktifkan nanti biasanya menyala ya headset tersebut ya jadi tersebut akan menyala setelah menyala kalian menyalakan bluetooth kalian di hp kalian cara menyalakan bluetooth kalian masuk saja pengaturan setelah disini kalian bisa cari untuk yang namanya koneksi setelah disini kalian bisa klik untuk bluetooth kita aktifkan ya untuk bluetoothnya ya nah kalian tunggu saja sampai menyambungkan bluetooth ya nah ini banyak sekali ya untuk menyambungkan bluetooth setelah seperti ini apa yang perlu sahabatku lakukan ya jadi setelah seperti ini saya kirankan kalian bisa mengeklik bluetooth tersebut ya di klik saja contoh seperti seperti ini di klik nanti kalian tunggu otomatis akan menyambungkan otomatis ya hampir saja ya bisa kalian coba ya kalian tinggal klik saja seperti ini nanti otomatis akan menyambungkan bluetooth tersebut di handphone tersebut ada tulisan pasangkan ya kalau langsung klik saja untuk pasangkan ya mungkin itu saja ya yang mungkin lagi sahabatku pengguna baru atau baru saja membeli headset bluetooth tetapi tidak tahu bagaimana untuk cara menggunakannya jadi caranya sangat sederhana sekali ya sahabatku ya seperti itu ya mungkin bisa dicoba ya untuk cara ini dan semoga membantu dan terima kasih selamat menikmati